5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 9 Menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Ini gambar atau foto dari Yuri Gagarin Nah Yuri Gagarin adalah seorang astronot yang berasal dari Rusia Ia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961 Lalu berikutnya ada gambar Pratiwi Sudarmono Nah Pratiwi Sudarmono ini adalah wanita dari Indonesia yang pertama kali lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia yakni Palapa B-3 Namun sayang pada tahun 1986 pesawat ulang alik Challengers itu meledak dalam penerbangannya Oleh karena itu NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B-3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia Wah dua wanita ini sangat keren ya adik-adik ya Adik-adik setelah membaca keterangan singkat tentang kegiatan para ilmuwan untuk menjelajah angkasa luar di atas Buatlah nih beberapa pertanyaan tentang segala hal yang ingin kamu ketahui dari kehidupan para astronot Nah buatlah paling sedikit tiga pertanyaan nih adik-adik Lalu kita diskusikan bersama ya bagaimana jawabannya Misalnya pertanyaannya adalah pada saat di luar angkasa bolehkah kita membawa nasi dan roti adik-adik Nah nasi dan roti dan lainnya itu tidak boleh dibawa ke pesawat luar angkasa Pasalnya remahan-remahan yang ditimbulkan itu akan melayang dan bisa menyangkut di mesin pesawat adik-adik Karena semakin keluar dari bumi ya itu kan tidak ada gaya gravitasi Jadi benda-bendanya juga akan melayang adik-adik Nah jelaskan bagaimana cara astronot itu tetap dapat beraktivitas di luar angkasa Nah astronot itu memiliki pakaian yang khusus yang disesuaikan dengan kondisi luar angkasa Kak Citra tadi sudah bilang bahwa di luar angkasa itu pasti tidak ada gravitasi Gravitasi itulah yang membuat kita itu bisa menapak di bumi adik-adik Kalau di luar tidak ada gravitasi ya otomatis semua benda akan melayang Nah astronot ini mereka mempunyai baju khusus supaya mereka itu tetap berjalan seperti di bumi adik-adik Dan tidak melayang seperti benda-benda lain yang akan melayang jika berada di luar angkasa Apa yang terjadi pada tubuh saat di luar angkasa Nah salah satunya di luar angkasa itu kan sangat dingin Jika kita tidak menggunakan pakaian khusus ya tubuh kita juga akan bisa membeku Kalau kita juga tidak pakai pakaian yang khusus maka tubuh kita juga akan melayang ketika di luar angkasa Adik-adik cari tahu nih penemuan-penemuan apa saja yang telah dilakukan sebelum mengirimkan manusia ke angkasa luar Nah hal-hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diperlukan Agar para astronot itu bisa hidup dan beraktivitas di angkasa luar dan kembali ke bumi lagi dengan selamat Nah kita bisa belajar melalui tabel berikut ini Nah ini kegiatan atau kebutuhan dasar para astronot Bagaimana para astronot makan? Nah cara memenuhinya di luar angkasa bagaimana? Nah para astronot ini akan makan makanan khusus yang sudah dikemas di bumi Lalu bagaimana para astronot itu tidur? Para astronot tidur itu menggunakan kantong tidur yang ditempelkan pada dinding adik-adik Lalu bagaimana cara astronot mandi? Nah disini para astronot itu tidak mandi namun menggunakan spons untuk membersihkan dirinya Lalu bagaimana nih adik-adik ya para astronot itu buang air besar misalnya Nah para astronot itu buang air besar itu di WCS ya dengan menggunakan selang masing-masing adik-adik Lalu bagaimana para astronot buang air kecil? Nah disini juga ada WCS yang menyediakan seperti selang yang disambungkan ke toilet Lalu bagaimana para astronot ini menyikat gigi? Nah para astronot itu menyikat gigi hampir sama dengan bumi hanya saja tanpa air Itu tadi ya kegiatan atau kebutuhan dasar para astronot dan cara memenuhinya ketika mereka di luar angkasa Apa sajakah yang diperlukan untuk menjadi astronot nih adik-adik? Nah untuk adik-adik semua yang cita-citanya mau menjadi astronot apa sih yang harus dilakukan? Nah jika ingin menjadi astronot di NASA Amerika ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan Yang pertama sebenarnya memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat Untuk warganegara Indonesia atau negara lain di luar Amerika Serikat Itu tetap bisa menjadi astronot dengan titel astronot internasional Lalu untuk menjadi astronot pun ada syarat lulusan teknik, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu komputer atau matematika Nah untuk menjadi astronot harus memiliki setidaknya pengalaman 3 tahun bekerja di bidang terkait Atau memiliki sedikitnya pengalaman 1000 jam terbang khusus Nah jika ingin menjadi astronot haruslah lulus dari tes fisik calon astronot NASA Nah selain itu kamu juga harus memiliki penglihatan jarak jauh dan jarak dekat yang tajam adik-adik Yang berikutnya adalah memiliki jiwa kepemimpinan Mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik Nah ini adik-adik ya syarat-syarat kalau kalian ingin menjadi astronot Kehidupan di angkasa luar itu sangat memerlukan kerjasama Baik antar anggota di dalam misi angkasa luar maupun dengan tim yang ada di bumi Setiap keputusan diambil bersama untuk memastikan semua rencana itu dapat dilaksanakan dengan baik adik-adik Bentuk-bentuk kerjasama ada di mana-mana di dalam kehidupan masyarakat Salah satu bentuk kerjasama di masyarakat yang paling mudah ditemukan adalah kegiatan kerja bakti Pernahkah adik-adik ikut kerja bakti? Pernah ya pastinya ya Mari kita simak kisah berikut ini Yuk kerja bakti oleh Niken Ari Musim hujan telah tiba Warga Kelurahan Mekarjaya Depok bersiap menghadapi musim itu Biasanya bersamaan dengan musim hujan Penyakit demam berdarah juga datang karena banyaknya air yang tergenang Untuk menghindari adanya warga yang terkena demam berdarah Pak RT ini mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan hari minggu ini Ayah aku mau ikut kerja bakti dong Aku sudah siap nih Kata Romi saat melihat ayahnya bersiap-siap akan ikut kerja bakti Wah boleh sekali nak Sekarang kamu pakai sepatu boot dan bawa skop kecil itu ya Ujar ayah Romi langsung mengambil sepatu bootnya dari lemari Ia memakainya dengan cepat Tak lupa ia membawa skop kecil dan topi seperti yang diminta ayah Setelah siap mereka pun berangkat menuju lapangan Tempat para warga berkumpul Di lapangan sudah banyak orang berkumpul Bapak-bapak yang akan kerja bakti itu sedang mengisi tenaga dengan makanan yang disiapkan ibu-ibu dan anak-anak perempuan Ibu Romi Dan Budi membawa karung Tak lama kemudian kerja bakti dimulai adik-adik Semua orang yang ikut serta bekerja bakti langsung menyebar ke daerah RT 03 Ada yang mulai membersihkan selokan yang mampet Lalu mencabuti rumput liar dan mengumpulkan sampah Pokoknya semua sibuk sekali Romi, Adi dan Budi juga tak kalah sibuk Mereka membantu lho membersihkan selokan yang tertutup tanah Romi mengeruk tanah itu dengan skop kecil miliknya Adi juga sama Ia mengambil tanah yang menutupi selokan dengan cangkul Sedangkan Budi menampung tanah dengan karung yang dibawa Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang Dan semua pekerjaan sudah selesai Wilayah RT 03 menjadi lebih bersih dan rapi adik-adik Sudah tidak ada tumpukan sampah ataupun selokan yang mampet Karena lingkungan tempat tinggal sudah lebih bersih Warga pun senang dan siap menghadapi musim hujan Diambil dari Nusantara Bertutur Kompas Minggu 24 September 2017 Nah itu ya adik-adik ya bagaimana kerja bakti di daerah tempat tinggal roaming Sebuah cerita itu dapat memiliki persamaan dan perbedaan Dengan pengalaman pribadi kita atau dengan film yang mungkin pernah kita tonton adik-adik Nah setelah membaca cerita di atas kita bisa melakukan kegiatan berikut ini Kita bisa menggunakan diagram di bawah ini Untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi tadi Lalu kita tuliskan nih bagian yang kita sukai dari cerita fiksi tadi Dalam satu paragraf dan jelaskan mengapa kamu menyukainya Nah adik-adik kita akan jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut Dengan peristiwa yang mungkin pernah kita alami Atau kita pernah menonton film yang hampir sama dengan cerita tersebut Nah misalnya Kak Citra buat diagramnya seperti ini Bagian yang paling disukai dari cerita fiksi di atas adalah tentang banyak sekali yang ikut kerja bakti Tidak hanya bapak-bapak yang akan kerja bakti Anak laki-laki seusia raumi juga ikut membantu Nah hal tersebut menunjukkan kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Nah disini kita lihat nih adik-adik ya Persamaannya apa? Nah persamaannya itu dari lingkaran yang saling bersinggungan ini Antara cerita fiksi dan mungkin pengalaman kita Persamaannya adalah kerja bakti itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan Kalau cerita fiksi tadi itu tentang warga kelurahan Mekarjaya Depok bersiap menghadapi musim hujan Pak RT mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan hari minggu ini Mungkin pengalaman pribadi kalian apa? Misalnya saya pernah mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah Kerja bakti dilaksanakan dalam rangka persiapan menyambut hari kemerdekaan Warga bersama-sama membersihkan lingkungan Nah ini pengalaman kalian pasti sesuai dengan apa yang pernah kalian alami adik-adik ya Ini dari Kak Citra hanya contoh saja Nah dari diagram ini Nah berdasarkan diagram FEN ini Kita jelaskan nih dalam satu paragraf Perbedaan dan persamaan dari cerita fiksi dan pengalaman pribadi tersebut Persamaannya adalah Ini tentang sama-sama ceritanya tentang kerja bakti meningkatkan persatuan dan kesatuan Sedangkan perbedaannya adalah Cerita fiksi kerja bakti ini dilakukan untuk menghadapi musim hujan Sedangkan pada pengalaman pribadi kerja bakti itu dilakukan Untuk menghadapi peringatan hari kemerdekaan Indonesia Itu tadi persamaan dan perbedaannya adik-adik Nah adik-adik bisa lho membuat sebuah karangan dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi di atas Nah kalian bisa mengambil beberapa bagian dari cerita fiksi itu Sebagai bantuan lalu kalian meneruskan nih dengan cerita kalian sendiri Berdasarkan pengalaman kalian Contohnya disini bagian tengahnya Kak Citra ubah Tak lama kemudian kerja bakti dimulai Semua orang yang ikut serta bekerja bakti dibagi dalam beberapa kelompok Ada kelompok yang membersihkan selokan Kelompok yang mencabuti rumput Mengumpulkan sampah Mereka bekerja dengan senang hati dan suasana begitu akrab Romi, Adi dan Budi yang kebagian membersihkan selokan Bekerja dengan penuh semangat Karena terlalu bersemangat sehingga Adi sempat tercebur ke dalam selokan yang berair Romi dan Budi segera menolong Adi dan melanjutkan pekerjaan mereka sampai selesai Misalnya ini Kak Citra kembangkan di bagian tengah ceritanya Untuk dapat bekerja sama Setiap anggota itu perlu memiliki keterampilan Dan berperan aktif di dalamnya adik-adik Nah beberapa keterampilan itu harus dilatih dan dikembangkan Kali ini kita akan belajar mengembangkan keterampilan Untuk membuat patung adik-adik Ya kita akan buat patung yang telah kita pelajari sebelumnya Mari kita simak bacaan berikut ini Membuat patung konstruksi berdasarkan tema Patung-patung yang kamu lihat di sekelilingmu itu biasanya dibuat dengan tema-tema tertentu Ada yang temanya manusia, tumbuhan, binatang, benda langit, bahkan bertema kontemporer Para seniman itu memilih tema tertentu sesuai dengan keinginannya Kadang-kadang mereka membuatnya itu sesuai dengan keinginan orang lain Yang meminta bantuannya untuk membuat patung Lihatlah sekelilingmu Apakah kamu dapat menjelaskan tema-tema patung yang ada di sekitar kalian Nah biasanya tema manusia, binatang, dan tumbuhan Merupakan tema yang telah dikembangkan bahkan sejak zaman purba kalah Nah hal ini disebabkan tema ini merupakan tema yang paling melekat dengan kehidupan manusia Dari zaman ke zaman Demikian juga dengan seni kerajinan patung yang menggunakan teknik konstruksi ini Tema-tema manusia, binatang, dan tumbuhan itu sering digunakan adik-adik Tentu saja dalam bentuk yang berbeda Misalnya patung konstruksi manusia dapat berupa robot yang menyerupai manusia Perhatikan nih beberapa gambar ya Contoh patung konstruksi dengan tema manusia yang gambar pertama ya Binatang yang gambar kedua dan tumbuhan digambar yang kedik tiga Nah adik-adik dapatkah kamu menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung konstruksi tersebut Nah disini ya kalau ini ada dari plastiknya Lalu ini dari kayu ya Ini dari kertas yang disusun Ini adalah contoh patung konstruksi Jika kamu memperhatikan dengan baik Patung robot tersebut dibuat dengan menggunakan bahan dari botol plastik Lalu tutup botol plastik dan bola pingpong adik-adik Patung tersebut itu dirangkai tanpa menggunakan lem Tetapi menggunakan pengikat dari plastik Gambar kedua itu berupa kepala binatang Dibuat dengan bahan kertas kardus Nah ini dari kardus adik-adik ya Lalu dibentuk dan kemudian dirangkai seperti puzzle Biasanya teknik ini tidak memerlukan lem Hanya dirangkai dan dikaitkan satu dengan yang lainnya Sedangkan gambar ketiga itu berbahan kertas Dengan teknik yang kurang lebih sama Dengan teknik yang digunakan pada gambar yang kedua Nah ini adik-adik ya Contoh patung menggunakan bahan-bahan bekas Disini ada bacaan juga yang berjudul Membuat patung dengan tema manusia Untuk membuat patung konstruksi dengan tema manusia Kamu perlu melakukan tahapan yang kurang lebih sama Dengan tahapan membuat kendaraan luar angkasa Pada pembelajaran sebelumnya Adik-adik tentu masih ingat ya Kita telah belajar dari kesulitan yang kita hadapi Pada pembelajaran sebelumnya Dan juga belajar dari teman-temanmu Nah sekarang saatnya adik-adik untuk merancang nih Dan membuat patung yang menyerupai manusia dengan lebih baik Nah bentuk manusia yang kamu ciptakan Dapat berupa robot yang menyerupai manusia Atau bentuk lain yang menyerupai manusia Hal utama dan pertama yang harus kamu lakukan adalah Membuat rancangan dalam bentuk gambar Mulailah dengan rancangan sederhana Dan ukuran yang tidak terlalu besar Ukuran patung yang besar tentu akan memerlukan bahan yang lebih banyak Dan waktu pengerjaannya pun akan lebih lama adik-adik Nah langkah kedua adalah mencari bahan-bahan dan alat yang tersedia Dan diperlukan untuk membuatnya Berikutnya adalah kalian mencari cara untuk merangkainya Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk patung konstruksi sederhana Dengan tema manusia yang dapat kamu kembangkan adik-adik Nah disini ini dari tutup botol ya adik-adik ya Tutup botol plastik Lalu ini dari botol plastik dan tutup botol yang dikembangkan ya Ini juga begitu Lalu dari garpu dan sendok plastik ya Ini juga dari kardus Nah adik-adik bisa lo membuat patung konstruksi sederhana dengan tema manusia Adik-adik bacalah kembali nih cerita fiksi tentang kerja bakti di atas dengan seksama Mari kita analisis Dengan menjelaskan usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan Beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dalam sebuah tabel berikut ini Nah usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bacaan tadi Pak RT itu mengajak warganya untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan pada hari minggu Akibat yang ditimbulkan apa? Nah kebersihan lingkungan terjaga Terhindar dari penyakit dan persatuan Kesatuan warga juga tetap terjaga Lalu usaha tadi yang meningkatkan persatuan dan kesatuannya adalah Romi itu ikut kerja bakti bersama ayahnya Nah karena Romi ikut kerja bakti bersama ayahnya Maka ia akan mengenal semua tetangganya Akan tumbuh sikap peduli terhadap lingkungan dan akan menjaga persatuan dan kesatuan Berikutnya tadi ibu-ibu dan anak perempuan itu menyiapkan makanan Akibat yang ditimbulkan apa? Ya kebutuhan makanan peserta kerja bakti terjamin Lalu meningkatkan kepedulian juga terhadap lingkungan Serta silaturahmi juga akan tetap terjaga Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 Subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa lagi